bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di abil maiwa channel jadi teman-teman channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang informasi guru dan tunjangan dan tips dan triks komputer jadi di video kali ini teman-teman kembali lagi admin akan berbagi tentang update informasi terbaru yang sangat penting terkait dengan seleksi P3K guru dan CPNS serta P3K non guru di tahun 2021 ini ada pun judul video admin disini adalah 5 aturan tambahan BKN terkait seleksi P3K dan CPNS jadi semua peserta P3K dan CPNS harus ketahui informasi ini jadi disini teman-teman ada sekitar 5 atau kalau tidak salah 6 aturan tambahan yang kembali ditetapkan oleh BKN bekerjasama dengan Satgas COVID-19 ini berkaitan dengan proses pelaksanaan seleksi P3K guru di tengah pandemi COVID-19 sehingga perlu adanya aturan tambahan yang harus diterapkan oleh BKN bekerjasama dengan Satgas COVID-19 agar nantinya tidak menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19 pada saat jelang seleksi P3K dan CPNS tahun 2021 nah untuk mengetahui aturan tambahan ini tanpa bahasa bahasa lagi teman-teman kita langsung ke videonya saja kira-kira apa saja nah disini di halaman Twitter resmi dari asnbkn.id disini adalah merupakan website Twitter resmi dari BKN itu memposting sesuatu di tanggal hari ini teman-teman setembar 2021 nah namun untuk dapat mengikuti seleksi tersebut ada sejumlah ketentuan prokes dari ketua Satgas COVID-19 bagi peserta SKD CPNS dan tentunya untuk P3K juga teman-teman ya ini berlaku untuk CPNS dan P3K jadi disini rencana untuk pelaksanaan tes seleksi untuk CISN 2021 itu dimulai teman-teman ya itu dimulai pada tanggal 2 September tahun 2021 namun disini akan ada semacam konferensi pers virtual BKN di live streaming Youtubenya besok itu untuk membahas ketentuan prokes dari ketua Satgas COVID-19 bagi peserta SKD nah disini kita coba lanjutkan dulu teman-teman ya disini kita lanjutkan nah disini ini yang kami rangkum dari postingan dari BKN tentang aturannya ini adalah merupakan aturan tambahan sebenarnya yang terpaksa harus diterapkan untuk menghindari adanya klaster baru penyebaran COVID-19 pada saat proses seleksi guru P3K dan CPNS di tahun 2021 ini ini langsung yang mempostingnya di Instagram dan Twitter itu adalah BKN secara resmi teman-teman ya jadi ini adalah semacam aturan tambahan yang harus ditetapkan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua guru honorer kemudian P3K non guru dan tentunya untuk CPNS 2021 nah kira-kira apa aturan tambahannya yang pertama itu adalah melakukan swab test RT-PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1x24 jam jadi disini dengan hasil negatif atau non reaktif jadi setiap peserta baik itu CPNS kemudian P3K guru kemudian P3K non guru itu wajib melakukan swab teman-teman ya teman-teman bisa memilih apakah teman-teman ingin di swab test RT-PCR atau teman-teman memilih rapid test antigen dan durasi waktunya itu berbeda teman-teman ya kalau swab test RT-PCR itu kurun waktu itu 2x24 jam atau rapid test antigen itu kurun waktu maksimal 1x24 jam dan hasilnya negatif atau non reaktif itu salah satu persyaratan yang harus dipatuhi oleh semua teman-teman guru honorer calon peserta P3K ataupun teman-teman calon CPNS 2021 agar nantinya teman-teman bisa mengikuti tes seleksi kompetensi ya seperti itu ini wajib teman-teman ya rapid test antigen atau swab test RT-PCR teman-teman pilih saja kira-kira mana yang menurut teman-teman itu lebih baik ya artinya teman-teman disuruh memilih satu salah satunya apakah PCR atau antigen seperti itu kemudian aturan tambahan kedua yaitu menggunakan double masker nah ini aturan yang cukup terbaru juga teman-teman ya kalau biasanya kita menggunakan masker cuma satu lapis tapi peserta CASN 2021 termasuk CPNS dan P3K itu harus menggunakan double masker maksudnya double masker di sini teman-teman adalah itu maskernya 3 lapis atau 3 PLY dan ditambah masker kain di bagian luar jadi untuk masker utamanya itu harus 3 lapis teman-teman kemudian ditambah masker kain di bagian luar jadi sebenarnya ada 4 lapis teman-teman ya karena 3 lapis yang 3 fly dan ditambah dengan masker kain di bagian luar ini betul-betul harus ditarapkan oleh teman-teman guru honorer dan CPNS 2021 karena ini sudah diposting oleh BKN jadi kalau teman-teman melanggar itu bisa jadi teman-teman bisa saja tidak masuk mengikuti ujian seleksi karena ini sudah diinformasikan oleh BKN sekarang ya jadi teman-teman jangan lupa itu dan kalau bisa dicatat saja ini catatan ketentuan barunya ya seperti itu kemudian jaga jarak fisikal distancing minimal 1 meter jadi itu tidak dihindari untuk berkerumun teman-teman ya itu kita harus menghindari berkerumun dan wajib menjaga jarak itu minimal 1 meter teman-teman ya jadi jaga jarak itu minimal 1 meter kemudian ketentuan tambahan lainnya atau aturan tambahan lainnya adalah wajib mencuci tangan dengan sabun hand sanitizer jadi ketika teman-teman sudah sampai di tempat lokasi ujian itu wajib mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer yang sudah disediakan oleh panselnas atau panitia nah atau teman-teman harus mencuci tangan memang dari rumah ke lokasi ya seperti itu atau minimal membawa hand sanitizer seperti itu itu jauh lebih baik lagi kemudian ruang tempat pelaksanaan seleksi CASN tahun 2021 itu maksimal itu teman-teman harus diisi oleh 30% dari kapasitas normal jadi itu tidak bisa melebihi 30% lebih ke atas itu minimalnya maksimalnya itu 30% teman-teman ya jadi kalau 31% 32% orang dalam satu ruangan itu itu sudah melanggar peraturan ya nah disini khusus bagi peserta seleksi CASN 2021 di Jawa, Madura, dan Bali itu wajib divaksin dosis pertama berarti ada 3 daerah itu yang harus divaksin dosis pertama yang pertama itu Jawa berarti kalau Jawa berarti meliputi semua Jawa ya meliputi semua provinsi yang ada di Jawa apa Jawa Timur, Jawa Barat yang jelasnya masuk di Jawa itu wajib divaksin dosis pertama kemudian yang kedua adalah Madura dan kemudian yang ketiga adalah Bali seperti itu ya nah seperti itu teman-teman nah sekarang kita lanjut lagi ke informasi terbaru lagi disini ketetapannya ini memang sudah diatur di surat resmi dari Badan Kepegauan Negara hal ini tentang penyampaian SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3 Kanon Guru tahun 2021 dan rekomendasi Ketua Satgas COVID-19 nah disini dilanjutkan, saya persingkat saja disini teman-teman diperhatikan ya disini ada memang memang disini sudah dijelaskan bahwa berdasarkan ini surat resmi teman-teman ya surat resmi dari BKN untuk CASN 2021 ya di poin 6 diperhatikan berdasarkan rekomendasi Ketua Satgas COVID-19 pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara CASN tahun 2021 wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat ya jadi memang pelaksanaan CASN ini harus dilalui dengan protokol kesehatan yang sangat ketat yang pertama itu adalah teman-teman itu melakukan swab test ya swab test RT-PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif jadi ini sudah admin jelaskan tadi dan memang sudah ada surat resminya teman-teman ini ada surat resminya jadi ini sudah dikategorikan wajib dan masuk ke dalam aturan sebenarnya dari BKN ya agar tidak menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19 di lokasi ujian P3K ataupun CPNS 2021 seperti itu kemudian yang kedua adalah menggunakan masker 3 lapis dan ditambah masker kain di bagian luar double masker jadi sebenarnya disini kalau 3 lapis memang di bagian dalam baru ditambah lagi masker di bagian luar berarti sebenarnya itu ada 4 lapis teman-teman ya kalau menurut admin kecuali kalau admin salah itu ya memang 3 lapis ya tapi kan di bagian luar ini ada ditambah masker kain ya berarti cukup 4 ya kemudian disini jaga jarak yaitu minimal 1 meter kemudian teman-teman itu harus rajin mencuci tangan kemudian ruang kegiatan maksimal diisi oleh 30 orang ya kemudian yang harus vaksin dosis pertama itu meliputi Jawa, Madura dan Bali nah Jawanya mana dari semua provinsi yang ada di Jawa itu wajib vaksin dosis pertama begitu pula dengan Madura dan Bali dan ini adalah merupakan ketentuan resmi atau aturan resmi dari BKN karena sudah ada surat yang beredar disini teman-teman ya ini surat resmi dari BKN teman-teman ya jadi seperti itu ya nah jadi surat dari PLT kepala BKN itu 620 BKS 0401 SDK 2021 ini resmi teman-teman ya seperti itu oke teman-teman mungkin cukup sampai disini video informasi admin semoga video ini bermanfaat dan jika ada kekurangan dan kesalahannya mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati